Halo, Pak Tuzmi. Halo. Nanti lagi mau berangkat. Bismillah. Udah berapa tahun, Bu? Nggak ke sini? Setahun, nggak ke bandara. Gimana sensasinya? Alhamdulillah, tahun lalu berangkat buat ke Istanbul. Sekarang buat ke Istanbul juga. Asik. Kalau pergi sendiri, jangan jauh-jauh, ya? Udah nggak bisa. Udah hidrah. Udah hidrah. Udah nipat. Jadi, udah berapa kali keturuh, Bu? Sekali. Ini yang kedua, insya Allah. Yang pertama, bagaimana pengalamannya? Yang pertama, bentar doang. Bentar doang? Bonus ya? Pas emrol ya? Terus-terus? Udah deh. Udah deh. Kalau sekarang, harapannya apa? Harapannya nggak cuma kayak dulu, gitu. Dulu udah merinding sih. Berjaga. Biar suasananya. Tapi sekarang kan tujuannya lebih ke anak juga, ya. Sediri sendiri dan ke anak. Jadi, ya harapannya lebih besar lah. Semoga lebih nancap, gitu. Dan bisa jadi semangat banget untuk kita. Supaya, ya paham betul tugas kita di Singapas. Jadi, kamu merasa mendidik anak itu harus dari janin, gitu? Harus? Harus? Harus dari janin, malah dari diri kita sendiri. Oh, dari diri kita sendiri. Telat nih aku kayaknya. Oh, gitu ya. Lalu belajar jadi emaknya. Dilema content creator. Bawa kamera kemana-mana. Pinjaman. Oh, pinjaman. Ini content creator. Pinjaman, kawan. Saya. Ini juga pinjaman, Zat. Kan umumnya Ustadz. Kenapa? Kecil juga, kawan. Lagi sharing sama yang senior. Kayaknya ngomongin tentang anak nih. Konsultasi. Pernikahan adalah mempertahankan. Dengerin, kata coach Gita. Coach, ayo coach. Gimana coach? Kata-kata bijaknya. Gue tanya, kan Mas Ygit kan main sama anak muda terus. Maksudnya, kalau sudah usia 40 tahun itu. Uber keduanya belum lu. Bukan, bukan berdua. Maksudnya, kalau kita kan dalam masa penjajakan nih. Masih banyak, kayak gak ngerti hal-hal yang ada di perempuan. Itu juga dengan sebaliknya. Mas Ygit itu kayaknya udah hatam. Mungkin perniagaan 20 tahun nih, kaya. Eh, yang bener aja lu. 15 tahun. 15 tahun. Gak terima. Aku kadang-kadang kan, dalam rumah tangga kan selalu ada. Pasti ada bumbu-umbu cek cowok. Atau gak bumbu-umbu kayak kita beda pendapat. Dan kadang-kadang ada jenuh. Walaupun itu aku belum ngerasain banget sih. Karena baru-baru tahun kan. Belum setahun lu. Belum setahun. Tapi gue ngerasain ketika ada rasa-rasa kayak gitu. Gue inget. Sabar itu daut pahala juga loh ya. Kadang-kadang lupa gitu. Bahwa sabar itu juga daut pahala. Masya Allah. Iya gak sih? Bener. Jadi ya gitu. Tapi kalau jujur gue. Gue kan sering. Gue sering sih. Beberapa kali diundang untuk sharing soal rumah tangga. Itu kayak. Aduh, kenapa gue diundang? Tapi masalahnya yang diundang itu teman-teman. Saya kenal. Tuan lah. Beberapa kali ya. Jadi gue tuh buat nolak tuh gak enak. Sebenarnya kayak. Aduh, gimana ya? Gue tuh kayak tidak merasa siap untuk menceritakan itu. Gue lebih oke untuk menceritakan bisnis. Walaupun. Kalau dilihat dari. Kalau parameter bisnisnya adalah. Misalkan nomina kekayaan. Gue juga gak siap. Tapi kan. Rata-rata itu motivasi. Lu punya track record lah di situ. Makanya jatuh bangun usaha di bidang ini apa gitu. Karena gue serabutan. Apa aja kan ada apa-apa. Sekarang kan bos buku. Sama mas Sigit gue gak cakap apa-apa. Sekarang kan bos buku. Bikin ngeja gue. Belum jalan. Belum jalan. Gak jalan kayaknya gak jadi. Kayaknya harusnya kayaknya gak kasihin ini mas. Belum gue closing statement lagi tuh. Terus sekarang gue closing. Jadi gitu. Lebih oke ngobrol kayak gitu. Kalau Hawardin kan. Nah Hawardin ini. Dia berani loh untuk. Ada orang nanya misalkan. Walaupun dia berkopasitas ya. Kak, gue ini gimana sih? Dijawab-dijawab. Lu tuh berani loh itu jawab-dijawab. Ya kan gue kan. Yang jawab yang gue tau. Dia ada ilmunya. Kalau gue. Ya bener dia. Mas Niem. Ya tipis-tipis lah gitu. Iya. Gini bro. Maksud gue. Kalau misalkan. Lu ngejawab sesuatu. Kalau gue nih ngejawab sesuatu. Itu harus yang. Kalau gue nih. Gue tuh kayak gak pede. Kalau belum gue lakuin. Misalkan nih. Gue ngomongin soal. Soal tahajud misalnya. Dan gue belum tahajud. Itu gue gak pede. Kalau gue. Kayak ngomongin rumah tangga. Gue tuh ngerasa. Gue tuh belum lulus rumah tangga. Karena gue baru. Jadi gue baru belajar nih. Sama anak-anak muda nih. Orang tua. Diam aja gitu kan. Gue curahan. Nanti tuh. Nanti udah mati kamera. Masih gitu. Biasanya. Yang berilmu tuh. Biasanya tenang. Iya. Karena. Mendadakan itu. Mendadakan gak ada isinya. Ternang. Emang kalau. Kalau Sawaryun. Di antara anak muda. Nice. Tapi gak boleh memuji. Di penlebihan. Tapi nice. Maksudnya dia tidak mengalami. Masa-masa seperti. Masih gitu. Suatu gue. Seperti. Masih gitu. Seperti saya gitu. Emang masa. Masa muda lu gimana? Gue makan. Pinggir jalan. Gimana gitu ya. Lu kan makan di rumah terus kan. Lu makan di rumah terus kan. Iya. Gue pinggir jalan. Karena tengah jalan gue. Buka sih Yon. Soyang-soyang. Closing statementnya apa Ayu? Dari penerbangan panjang ini. Jadi itu teman. Kalau orang idulah aja. Iya. Iya. Apa-apa. Ayu. Just to the point man. Ini gak jadi konten ini. Dipotong ini. Intinya kadang kita itu harus mendengarkan orang-orang tua. Mereka itu suka tidak suka mempunyai pengalaman yang mungkin. Yang lebih banyak. Yang mungkin sekarang terulang kejadiannya di saat kita masuk ke usia seperti itu. Nah kalau gue dulu gak mau gue di. Untung gak mau di atur gitu. Oke. Wah bodo amat gitu. Orang tua. Biasanya kalau di penerbangan kalau delay dikasih nasi kotak. Iya gak? Harapannya sangat rendah. Bukan Ustadz. Bukan. Maksudnya ini apa dispensasinya gitu loh. Bukan nasi kotaknya. Ustadz tadi yang apa kan Ustadz bilang sama anak Ustadz. Terus anak Ustadz udah bisa ngasih reason. Reasonnya apa? Iya. Dia masih bisa ngasih reason bahwa dia ngerti tentang itu semua. Unik. Jawabnya gitu? Iya. Jawabnya iya. Kalau benar dia juga ngelasin seperti apa pandangan dia tentang panggian dan segala macam itu. Tentunya dengan misal-mistal itu ya. Contoh-contoh ini. Contohnya ini. Gimana menurut tiang. Kalau kita ngejar apa yang mereka kejar, apa bedanya kita sama mereka gitu ya? Jadi banggakan sesuatu yang gak mereka punya. Asik. Banggailah sesuatu yang gak mereka punya. Makanya, Sar. Bapak saya bilang gini, Sar. Saya bersyukur kamu pergi ke Turki. Kenapa? Karena dia tahu kalau saya di Indonesia pasti terjadi sesuatu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Jagain Ustaz Felix, Tad. Kalau ada yang macam-macam biar saya dulu yang ngadepin. Nanti nanti jagain awal unit itu saya boleh. Iya. Dia ngabur lagi dia. Dia bilang dia ngadepin tapi saya yang mati, Sar. Alhamdulillah. 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 Tadi ya guys. Gimana kenyang? Alhamdulillah. Abang udah kenyang? Yedenya kenyang ya. Kenyang banget. Alhamdulillah. Yedenya udah naik 2 kilo. Kita makan sekali ya. Alhamdulillah. Sekarang jam setengah 10. Jadi harusnya kita jalan tuh jam 9. Cuman karena pesawatnya delay. Gak tahu kenapa. Mungkin karena cuaca buruk. Jadi kita berangkat jam 10. Sekarang jam setengah 10. Kita masuk langsung ke... ...sawat. Jadi suasana bandara masih sepi banget. Toko-toko masih pada tutup. Kiri kanan kosong. Ini pertama kalinya lagi aku... ...ke bandara setelah pandemi. Jadi udah hampir 1 tahun kan. Beginilah keadaannya. Insya Allah. Gak kebayang berapa banyak... ...karyawan yang dipecat di sini. Ya Allah. Kita doakan semoga... ...covid-19 ini segera berakhir. Amin. Akibat surat sakti. Surat apa tuh? Sakti. Heh. Gak ada yang sakti ya. Ibu hamil di... ...berikan jarur eksklusif. Jadi kita... ...duluan masuknya. Iya, iya. Kurang ajar. Ustadz sama Umi di belakang. Halo. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oh, mau kemampuan kami ya? Iya. Udah yang 11. Masya Allah. Tidak sehat ya, Mak? Tidak sehat ya, Mak? Tidak sehat ya, Mak? Tidak sehat ya, Mak? Ya Allah Tidak sehat ya, Mak? Wih, berapa-berapa? Ustadz Tiga Terasa Ih, pacaran di ujung Ha 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 Dua jam lagi sampai di Istanbul Gimana jam setengah? Sa'wiha Gokchen Di Istanbul jam 4 Jakarta jam 8 Beda saat 4 jam ya Sekarang kita lagi ada di atas Bagdad Pemakanan saat pandemi Jadi kayak gini Jadi gak boleh yang Bukan yang ade-ade Isinya yoghurt Air Dan tepuk Sa'wi Arti Berapa menit lagi, Sa'wi? Satu setengah jam Satu setengah jam Mungkin kita sholatnya di pesawat Oh gitu Nanti kita lihat Satu jam dua puluh flight lagi Masih bobo Alhamdulillah udah sampe Senang gak? Apa tadi? Safar pertama kita terjauh Cie cie Sampai lagi pesawat Mungkin dikepadu